Halo sahabat, Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya di channel Zona Tuser Di kesempatan video kali ini saya tidak membuatkan untuk tutorial-tutorial seperti biasa ya sahabat yaitu untuk alat rumah tangganya Akan tetapi di hadapan saya ada satu alat yaitu multitester ya sahabat Ini adalah multitester yang saya miliki, yang saya simpan sudah cukup lama Namun mengalami kerusakan ya sahabat Di bagian LCD-nya tidak nampak untuk nilai angka tidak begitu jelas atau hilang dari layar ya sahabat Hanya terdengar suara yang bunyi ya sahabat atau kontak suara saja yang masih aktif Terdengar ya sahabat namun tidak menambahkan nilai angkanya pada layar ini Saya akan membongkarnya bagian dalamnya, mungkin saya harus membersihkan ya sahabat Di bagian-bagian yang kotor, barangkali masih dapat digunakan Alat ini menggunakan baterai 9V ya sahabat dengan model kotak ya seperti ini ya Dan saya akan melepaskan untuk baterainya, kemudian saya akan membongkar Di dalamnya masih terdapat baut-baut yang harus saya lepaskan ya sahabat Jadi saya harus lepaskan dulu untuk baut-bautnya atau sebrutnya Ya modulnya sudah dapat saya lepaskan Kemudian saya akan melakukan pembersihan pada panel ini ya sahabat Pada tiap-tiap sudut terminal atau bagian-bagian terminal yang terkoneksi dengan layar atau LCD-nya Dan saya akan melepaskan bagian LCD-nya LCD sudah terbuka kemudian kita akan cari bahan untuk membersihkan bagian-bagian yang kotor atau yang sudah korosi ya sahabat Saya menggunakan minyak angin ya sahabat atau bisa menggunakan jenis minyak lainnya ya sahabat Nah asalkan dapat digunakan untuk membersihkan ini Lumayan kotor ya sahabat Berikut saya akan membersihkan di bagian LCD-nya Setelah bersih akan saya pasangkan kembali untuk LCD-nya berikut modulnya Jangan lupa di bagian terminal ini yang terhubung dengan LCD harus dibersihkan Kemudian saya akan pasangkan untuk LCD-nya Kemudian saya akan pasangkan untuk LCD-nya Kita hubungkan baterainya Dan kita coba nyalakan ya sahabat Ya sepertinya ada perubahan namun tidak maksimal ya sahabat Ini berarti masih ada satu kotoran yang tersisa atau ada bagian-bagian yang kurang nempel karena skrupnya mungkin kurang kencang ya sahabat Kita akan coba kencangkan kembali untuk skrupnya dan kita bersihkan Masih belum begitu maksimal sekali ya sahabat Karena ini untuk LCD-nya bisa mengalami ada korosi atau kemuaian di dalam LCD-nya Namun untuk saya dapat digunakan ya sahabat karena nilai anganya sudah terlihat Yang terpenting ada perbedaan dari sebelumnya ya sahabat Bisa saya baca ya mungkin untuk sahabat tidak begitu terbaca ya Artinya multitester ini masih berfungsi untuk mesinnya ya sahabat Untuk modulatornya hanya di bagian LCD-nya saja Terima kasih sahabat sudah menyaksikan video saya Semoga bermanfaat Sekian salam teknik Terima kasih sudah menonton!